Buntuk dari merayakan maulid Nabi di Madinah Beberapa orang, puluhan orang kalau tidak salah kemarin telah dideportasi dari Tanah Suci Mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya Bahwa siapa saja yang melakukan amalia bid'ah, menyembunyikan pelaku bid'ah Maka orang tersebut akan mendapatkan lakna dari Allah Mendapatkan lakna dari malaikat dan manusia seluruhnya Hadis riwayat Muslim Hadis ini teman-teman memberikan edukasi, pendidikan, peringatan kepada kita semua Bahwa pelaku bid'ah tidak sejatinya untuk kita lindungi Dilindungi dari apa? Dari nasihat, dari sangsi hukum Karena apa? Di Tanah Suci sana, orang-orang yang melakukan bid'ah pasti akan mematikan sunnah Dan cenderung mereka akan terus membuat amalia-amalia bid'ah Karena amalia bid'ah ini sejatinya adalah sesuatu yang membuat diri kita selalu merasa baik Merasa benar, meskipun membuat amalan-amalan baru yang sama sekali tidak ada tuntunannya Islam itu agama dalil Tidak ada suatu hukum pun yang lepas dari dalil Nabi Muhammad SAW Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untukmu Kata Allah ketika Nabi Muhammad masih hidup Dan telah kucukupkan nikmatku untukmu Ini kata Allah SWT Bagaimana kita sebagai Muslim tidak mau mengimani ayat itu Sampai-sampai menganggap agama ini belum sempurna Dengan mengadakan acara-acara maulid Acara-acara tahlilan Acara-acara haul Ulang tahun kematian Banyak teman-teman Saya sudah pernah mengikuti ritual-ritual Atau zikiran-zikiran yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi Saya dulu pernah terjun ke dunia sufi Yang disebut-sebut tasawuf Pernah menjalankan beberapa ritual juga Yang mengamalkan ini, mengamalkan itu Dan ujung-ujungnya apa? Stress Kurus badan teman-teman Ya jangankan mau tahajud Jangankan mau sholat sunnah Mau sholat lima waktu saja Berat karena sudah kecapean mengamalkan amalan-amalan baru Begitu dulu teman-teman Jadi benar Orang yang mengamalkan bid'ah Pasti mematikan sunnah Dan orang yang menghidupkan sunnah Pasti mematikan bid'ah Dan disini teman-teman Ketika kita melihat fenomena-fenomena Yang terjadi di akhir-akhir ini Ya di tahun 2024 ini Ada beberapa orang yang melakukan Maulid-maulid ini Dengan arak-arakan patung Tuh lihat Patung saja Dari Nabi Muhammad SAW Dilarang Dilarang Nabi dikerjakan sama kalian Untuk apa? Katanya cinta Nabi Itu bentuk mematikan sunnah Ya Rebut-rebutan makanan Ya Makanan Buah-buahan ditaruh di tengah-tengah Rebutan Ada berapa buah yang diinjak Ya Terus apa faedahnya rebut-rebutan? Bergembira Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW Bukan dengan cara seperti itu Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Dengan menjalankan perintahnya dengan baik dan benar Begitu Kalau memang ada perintah untuk merayakan maulid tahunan seperti ini Maka tentu keempat Imam Mazhab Tullah mengajarkan Tapi buktinya apa? Ada Kalau kita mau menyatakan Oh kita ini ketika merayakan segala sesuatu Tahlilan dan lain sebagainya Kita bertawasuloh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Silahkan baca di sironya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Melakukan amaliyah-amaliyah maulid Nabi Ya mungkin disini saya belum tahu dan belum mendengar Apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang melakukan maulid Nabi itu Tapi kalau kalian yang merasa tahu Membaca kitab sekontainer Kuning, merah, putih, kelabu, ungu, dongker Semua jenis kitab telah kalian baca Paparkan kepada Harry Pras Ini loh Harry Pras Ada loh kisah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan amaliyah maulid Ya Saya tunggu kalau ada Mengaku kalian mengagumkan Siapa namanya Imam Al-Ghazali Mengaku mengagumkan Abul Hasan Al-Ashari Abul Hasan Al-Ashari Telah taubat dari pemahamannya Dan mengikuti Al-Imam Ahmad bin Hanbal Kalian kapan? Mengaku bermasab Imam Ash-Syafi'i Akidahnya Maturidi dan Ash-Syari Ash-Syari telah taubat Kalian kapan? Imam Ash-Syafi'i Oh kita paling betul bermasab dengan Imam Ash-Syafi'i Imam Ash-Syafi'i Di kitab mana dia pernah melakukan Amaliyah bida'ah maulid Nabi Rebut-rebutan makanan Wahai murid-muridku Yuk kita rayakan maulid Nabi Bawa semuanya buah-buahan Nanti kita rebutan Ada gak? Atau baca maulid Nabi Simtuduror Atau apalah itu Yang bisa memanggil arwah Nabi itu Mahalul Qiyam mereka Jejer baris-baris Nanti arwah Nabi hadir Ada gak ceritanya? Jangan hanya kita itu Mengaku bermasab Imam Ash-Syafi'i Tapi Imam Ash-Syafi'i Tidak mencontohkan yang kalian lakukan Teriak sana si wahabi-wahabi-wahabi Kalau memang wahabi kalian teriakan Kepada orang yang tidak merayakan maulid Artinya Orang-orang wahabi yang kalian duduk seperti itu Ikut Imam Ash-Syafi'i Yang tidak melakukan Getol merayakan maulid Nabi Kita fikihnya ngambil dari Imam Ash-Syafi'i Fikih mana itu yang merayakan maulid Nabi? Sampai ada patung-patung Laki-laki Berdandan perempuan Maulid Nabi Ya Rasulullah Salamun alaikum Dandan perempuan Menyerupai perempuan Dilarang sama Nabi Muhammad Bahkan ada kisah Ketika ada seorang banci Saya kasar ini ya Ada seorang waria Apa kata Imam Umar? Berpesan kepada Umar Usir dia Umar Diusir orang-orang seperti itu Ketika berbicara tentang hal seperti ini Oh pasti Biar gak apa-apa Berarti Imam Ash-Syafi'i itu wahabi juga Karena tidak merayakan maulid Hina juga dia Oh Imam Ash-Syafi'i wahabi Semua Sampai Nabi Muhammad wahabi itu Kenapa Nabi Muhammad tidak maulidan? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein Semua keluarga Nabi Muhammad Pernah gak merayakan Tahunan lahirnya Nabi Muhammad Padahal mereka tahu Hidup sezaman dengan Nabi Mengatakan orang yang tidak maulidan Tidak cinta Nabi Ya Allah Mengatakan orang yang tidak tahlilan Seperti mengubur bangkai kucing Apakah iya kalian mengatakan hal seperti itu? Seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Mereka hidup di jaman Nabi Ya Nabi Muhammad SAW wafat Dikuburkan Apakah iya kalian setega itu mengatakan? Orang yang tidak tahlilan Kenduri kematian 7 hari 40, 100 ribu Haul kematian Pertahun itu dirayakan Apakah iya seperti mengubur bangkai kucing? Mau dibawa kemana mulut kalian itu? Islam agama dalil Dan disini teman-teman Saya ingin mengejak kalian menyimak Ada orang Indonesia Yang dipulangkan dari Madinah Karena keciduk melakukan Amalia beda maulid Nabi Coba kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dipulangkan dari Tanah Suci Karena melakukan maulid Nabi Akun TikTok Ya entah akun TikTok ini Milik dia atau bagaimana Intinya disini ada watermarknya Gus Ali ofisial Gus Ali teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman Para mutawif Para basyar baitullah Atau para owner travel Kita harus Waspada Dalam melakukan Kegiatan di tanah suci ini Waspada teman-teman Karena Paham yang ada di Di tanah suci ini Tidak sama dengan Paham kita yang ada di Indonesia Rata-rata atau mayoritas kita Yang ada di Indonesia Tidak sama teman-teman Jadi kalau paham yang Di Arab Saudi itu kan berlandaskan Al-Quran hadis, ulama-ulamanya Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran hadis, apabila tidak sesuai dengan itu Maka tertolak Diusir kalau melakukan kegiatan-kegiatan Atau amalan-amalan yang di luar Al-Quran hadis Hadis yang suahih ya Bukan hadis yang do'if atau maudu Kalau do'if dan maudu dipakai Berantakan nanti agama ini Hal yang merugikan Itu langkah baiknya dihindari Merugikan Bisa cek di video saya Ini para teman-teman Teman-teman saya Karena oleh travelnya itu Lagi mengadakan maulid di Madinah Mengadakan maulid di Madinah teman-teman Datanglah polisi Tetang polisi Dan membawa para Motowif Dan dipulangkan Walaupun mereka mempunyai ego Bagus Bagus Kan biasanya kalau kalian itu Merayakan maulid nabi Mengaku arwah nabi itu bisa hadir Tidak perlu ditutupi Banyak yang mengaku Bahkan dilihat orang kafir Orang cina kafir melihat Ada nabi Muhammad hadir di kamarnya orang Yang mengamalkan simtuduror Ya Itu Syarifah itu Ustazah katanya Ustazah Halibah Al-Idrus itu Teman-teman saya sekalian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshini Yang dikubah sana itu Tiap hari Beliau baca maulid simtuduror Tiap sore Itu amalan beliau Dari Habib Al-Habshini Beliau baca itu setiap sore Di Di Surabaya sana itu ya Tinggalnya di Kampung Deket pasar itu Di bawahnya itu juga banyak tuh Pasar-pasar orang-orang Jualan pertokohan-pertokohan gitu Di daerah sekitar Surin Ampel sana itu ya Satu hari Beliau habis selesai Baca maulid Deket mau maghrib Turun Nah turun itu dia punya tetangga Orang cina Begitu turun Si cina itu Negurin gitu Beb mau kemana Beb Ke masjid Sendirian aja Beb Kata Habibnya sendirian Ya sendirian saya memang Emang biasanya juga sendirian Aneh gitu pertanyaannya Temennya gak diajakin Beb Temen yang mana Yang itu Beb Yang saya suka liatin Beb Di kamar Habib itu Kalau sore-sore Beb Saya suka keliatan Beb Dari sini Beb ke jendela Kamu lihat Lihat Beb Tiap sore kan barengan sama Habib disitu Kamu lihat Emang apa Beb Itu Nabi Muhammad S.A.W Itu Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad hadir Setiap saya baca kitab Maulid Simtudur Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi tahu itu Selalu Setiap baca Sore kitab Maulid Simtudur Itu dihadiri oleh Nabi Muhammad S.A.W Dari awal sampai akhir Cuman yang Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habshi Gak tahu Bahkan tetangganya Yang Cina bisa lihat Itu Nabi Muhammad Wah ampun Bip Pantesan cakep Kayak gitu ya Bip Ya Allah Bip Bip saya sekarang Mau masuk Islam Bip Ayo Bip Masukin saya ke dalam Islam Bip Sore itu juga Dia masuk dalam agama Islam Teman-teman Insya Allah Oh gak ngaji ini Celeng berarti Wahabi mereka Wahabi mereka Nabi Muhammad S.A.W Hadir kepada kalian Bisa diajak ngobrol Kenapa tidak ditanyakan Sunni Syiah Siapa yang benar Nabi Muhammad Bisa datang Ketika Maulid Nabi Kenapa tidak ditanyakan Kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Muhammad Mana nih yang benar Antara Muhammadiyah NU Salafi Syiah Dan lain sebagainya Tanyakan Mana hadis yang do'if Mana hadis yang maudu Mana yang sohi Tanyakan Tanyakan perkara-perkara Pokok agama Karena umat ini Berada di tengah-tengah Apa namanya Konflik Konflik pemikiran Ikhtilaf Dan lain sebagainya Biar tidak ada ikhtilaf lagi Mereka maulid Nabi Bisa menghadirkan arwah Nabi Mahalul Qiyam Begini Begitu Mau apa Ya Allah Kalau memanglah kita merasa cinta Kepada Nabi Muhammad Maka ikutilah Ajaran dia yang sohi-sohi Jangan sampai kita Memperselisihi Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya apa Seperti ini Diusir dari tanah Madinah Dipulangkan Pulangkan Pulangkan Jadi harus hati-hati Jadi kepada owner travel Itu harus bertanya dulu Kepada Para motowif Yang ada disini Begitu Pelaturan Dan undang-undang Yang ada di Tanah Suci ini Yang tidak Merugikan Tidak merugikan Merugikan Bisa cek video saya Semoga bermanfaat Dan menjadi Wawasan Tambahan wawasan Kepada para owner-owner travel Dan kepada Para motowif Ya Ini sudah saya reaction Kemarin ya Video ini sudah saya bahas Kemarin Dan sekarang Saya ingin Memberikan tambahan Kepada kalian Bagi kita Yang mengaku cinta Kepada Nabi Muhammad Setidaknya Di dalam merayakan Hari-hari seperti itu Hari-hari spesial ya Menganggap Kelahirannya Nabi Muhammad S.A.W. itu spesial Kan sampai ada cerita Bahwa Abu Lahab Musuh Islam pun Dia mendapatkan Kenikmatan surga Karena Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Disini yang perlu digarisbawahi Abu Lahab itu Bukan gembira Atas lahirnya Nabi Bukan Tapi dia bergembira Atas lahirnya Seorang keponakan Laki-laki Yang rupawan Karena apa Pada zaman jahiliah Ketika lahirlah Anak perempuan Maka seluruh keluarga pun Bisa kecewa Jadi gembiranya Bukan karena Lahirnya seorang Nabi Karena apa Ketika Nabi Muhammad S.A.W. ini Menjadi Nabi Apa yang dilakukan Abu Lahab Tidak lagi cinta Tidak lagi bangga Tidak lagi melindungi Malahan memerangi Ingin membunuh Nabi Muhammad S.A.W. Begitu Cerita yang sebenarnya Apa kalian tidak berfikir Kesana Jangan fokus kepada Teriakan dan fitnahan Wahabi-wahabi Coba renungi Ketika ada orang-orang Salafi Berceramah Renungi Dengarkan Pasti kalian akan Menemukan jalan Sebagai mana saya Dan beberapa Kawan-kawan saya Sudah mulai Kenal Manhat Salaf Jadi teman-teman Ini adalah teguran Bahwa di Tanah Suci Mekah Madinah Tidak diperkenankan Untuk mengamalkan Amaliyah Amaliyah Bidah Entah kalian mau Menyebutkan Bidah Hasana Atau apalah Itu Intinya Kita Dilarang Untuk melakukan Bidah Bidah Karena memang betul Kita akan merasa Amaliyah Bidah Itu baik Karena merasa Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Tetapi masalahnya Bukan disitu Kita mempersilisih Nabi Muhammad Seolah-olah Nabi Muhammad Kurang Dalam mengajarkan Syariat ini Sehingga apa Ditambah-tambah Mempersilisih Ayat Al-Quran Bahwa pada hari itu Ketika Nabi Muhammad Masih hidup Telah Allah Sempurnakan agama ini Begitu teman-teman Jadi ketika kita Meyakini bahwa agama Sempurna cukup Tidak perlu ditambah Dan dikurangi Begitu saja Jadi teman-teman Semoga ini menjadi Pembelajaran Kalian Yang getol Merayakan maulid-maulid Seperti ini Setidaknya jangan Melakukan disana Agar tidak dipulangkan Seperti ini Kalau di Indonesia kan Bebas Kalian berkuasa disini Ya Suka-suka kalian Sudah